Intro Ini bukan adegan dari Hollywood atau bahkan dari Bollywood Melainkan respon Iran yang telah ditunggu dunia selama berjam-jam Berhari-hari dan berbulan-bulan Lihatlah semuanya terbakar Itulah yang mungkin dirasakan orang-orang Iran saat ini Setelah penantian yang lama Khamenei akhirnya memutuskan untuk merespon Israel dan Netanyahu Dengan meluncurkan serangan besar-besaran ke Tel Aviv Lebih dari 200 rudal balistik diluncurkan dari Iran menuju negara Israel Di tengah perdebatan tentang apakah rudal itu berhasil mencapai sasarannya atau tidak Banyak detail dan pernyataan yang muncul Pada selasa malam kemarin Iran memutuskan untuk membalas dendam atas pembunuhan Ismail Haniyeh Hasan Nasrullah Dan seluruh pemimpin dalam aliansinya secara sekaligus Iran meluncurkan rentetan rudal dalam jumlah Yang belum pernah terjadi sebelumnya Menargetkan berbagai wilayah di Israel Radio milik Israel dengan cepat mengumumkan bahwa 250 rudal balistik diluncurkan dari Iran Hanya dalam waktu setengah jam Pemerintah Israel segera mengimbau warganya untuk berlindung ke banker di bawah tanah Ini adalah hal yang terjadi untuk pertama kalinya Sejak 7 Oktober tahun lalu Pada saat yang sama garda revolusi Iran menyatakan bahwa mereka mulai menargetkan sasaran militer di Israel Dan mengancam bahwa setiap respon dari Israel akan disambut dengan serangan yang lebih keras Sementara sirene peringatan terdengar di seluruh penjuru Israel Dan langit dipenuhi oleh kobaran api Iran melanjutkan pernyataannya menyebutkan bahwa serangan ini dilakukan Berdasarkan keputusan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Dan didukung oleh militer Lalu mungkin Anda bertanya-tanya apa yang digunakan Iran dalam serangan ini kali ini Berbeda dari serangan sebelumnya Kali ini Iran tidak menggunakan beragam persenjataan Jika sebelumnya mereka mengandalkan rudal, drone, serta serangan dari kelompok-kelompok roksi Kali ini mereka lebih fokus pada rudal balistik hipersonik Salah satu yang paling menonjol adalah rudal Fatah Yang digunakan untuk pertama kalinya setelah diumumkan pada tahun 2023 Rudal Fatah memiliki jangkauan hingga 1.400 km Dan mampu melaju dengan kecepatan sekitar 18.000 km per jam Ini adalah rudal darat ke darat yang menurut Iran mampu menembus sistem pertahanan yang sangat cepat Serangan kali ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat Berbeda dari sebelumnya yang mengindikasikan bahwa Iran hanya menggunakan rudal tersebut Lalu apa hasil dari serangan ini? Sebenarnya hasil dari serangan kali ini tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya Hingga saat ini hanya ada laporan tentang sekitar 10 orang yang terluka di Israel Menurut sumber-sumber, sistem pertahanan rudal Israel Air Rondom berhasil menembak jatuh Lebih dari 80% rudal yang diluncurkan Sedangkan sisanya, sebagian besar tidak menghantam sasaran vital di Israel Hanya ada satu bangunan di wilayah utara Tel Aviv yang terkena Sementara yang lain, jatuh di area terbuka dan bahkan melesat dan jatuh di wilayah yang salah Seperti di tepi barat, Jordania, dan Irak Akibatnya seorang warga Palestina di Jericho setelah salah satu rudal jatuh di dekatnya pun tewas Dengan demikian hasil serangan Iran adalah beberapa luka-luka dan kematian satu warga Palestina akibat rudal Iran Tidak lama setelah serangan itu, Israel mengancam akan memberikan balasan Kepala Staff Militer Israel mengatakan Kami akan membuktikan kemampuan serangan kami yang presisi dan mengejutkan sesuai dengan arahan para pemimpin politik Namun Iran belum selesai dengan pernyataannya Presiden Iran muncul dan memberikan pernyataan pasca serangan Mengatakan bahwa serangan itu adalah tindakan untuk membela kepentingan dan warga negaranya Dia juga mengirim pesan kepada Netanyahu Bahwa negaranya tidak mencari perang Tetapi akan berdiri teguh melawan setiap ancaman Dia menegaskan bahwa 90% rudal mereka mengenai sasaran Disinilah peran Iran dalam cerita ini berakhir Israel kemudian muncul untuk memberikan klarifikasi Menyatakan bahwa serangan Iran gagal dan bahwa Iran akan membayar harga yang mahal Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa serangan Iran ke Israel adalah kesalahan besar Setelah serangan Iran terhadap Israel Militer Israel mengumumkan bahwa angkatan udara mereka memiliki malam yang panjang Dengan serangan udara di Timur Tengah Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett Menyatakan setelah serangan itu Bahwa Israel harus segera bertindak untuk menghancurkan proyek nuklir Iran Disini penting untuk berhenti sejenak dan menganalisis Bagaimana Israel berhasil menahan serangan itu dengan begitu mudah Meskipun Iran menurut pendukungnya melakukan serangan mendadak dengan rudal yang sangat cepat Mencapai Israel Rahasianya diungkap oleh seorang pejabat di Departemen Pertahanan Amerika Serikat kepada Sky News Arabia Pejabat tersebut menjelaskan bahwa Iran memberitahu Rusia tentang skala dan jenis serangan sebelum meluncurkannya Dan melalui perantara internasional informasi ini disampaikan kepada Amerika Serikat dan Israel Seorang pejabat senior Iran juga mengkonfirmasi kepada Reuters Bahwa Teheran telah memberitahu Rusia sebelum meluncurkan serangan ke Israel Amerika Serikat juga diberitahu melalui sistem saluran diplomatik tak lama sebelum serangan Ini berarti bahwa seperti yang terjadi sebelumnya Iran melancarkan serangan ke Israel setelah memberitahu Rusia dan Amerika Serikat Sehingga memungkinkan Israel mempersiapkan diri Termasuk mengaktifkan pertahanan udara dan mengevakuasi warga ke tempat perlindungan Dengan demikian serangan Iran hanyalah peluncuran rudal yang sebagian besar Berhasil ditahan oleh sistem pertahanan udara Israel Serta beberapa rudal lainnya yang jatuh di wilayah Jordania Washington juga menunjukkan dukungan penuh kepada Israel Setelah mengetahui tentang serangan itu dengan mengumumkan bantuan mereka Dalam menahan serangan tersebut melalui pangkalan militer mereka di wilayah tersebut Presiden Joe Biden mengatakan setelah serangan Bahwa Amerika Serikat mendukung Israel sepenuhnya Selain itu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Menyatakan bahwa Washington sedang berkoordinasi dengan Israel untuk merespon Iran Sementara itu laporan dari Wall Street Journal Yang mengutip pejabat Arab menyebutkan Bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk menargetkan langsung Fasilitas nuklir atau minyak Iran Sebagai respon atas serangan udara Iran Meskipun Iran telah membalas atas pembunuhan tokoh-tokoh Seperti Ismail Haniyeh, Hasan Nasrullah Dan banyak pemimpin dalam poros perlawanan yang dipimpin Iran Namun serangan balasan ini sepertinya belum efektif Dan Israel serta media masa sudah mengetahui serangan itu sebelum terjadi Kini muncul pertanyaan apakah Israel akan menyerang fasilitas nuklir Iran Atau apakah Netanyahu memiliki rencana lain Namun sesuatu yang tidak dapat dipungkiri serangan rudal Iran terhadap Israel Pada awal Oktober ini Yang dikenal sebagai Al-Wa'adu Saudik II Telah menciptakan situasi panik di seluruh Israel Iran meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik dalam dua gelombang Menargetkan berbagai fasilitas strategis Seperti pangkalan militer dan infrastruktur publik Rudal-rudal ini menghantam beberapa lokasi di Israel Termasuk pangkalan udara Nefatim di Negev Serta menyebabkan kerusakan di Beersheba dan Tel Aviv Di tengah serangan tersebut Israel memperlakukan langkah-langkah darurat Termasuk menghentikan semua penerbangan di Bandara Ben Gurion Dan menghentikan operasi kereta api di seluruh negeri Penduduk di berbagai kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem Diminta untuk berlindung di tempat aman seperti bunker Setelah sirene berbunyi yang menendakan ancaman rudal masuk Meskipun sistem pertahanan udara air rondom Israel berhasil mencegat sebagian besar rudal Beberapa rudal tetap berhasil menyebabkan kerusakan Termasuk di fasilitas listrik di Beersheba Kepanikan di Israel semakin diperparah dengan ancaman Iran Untuk melancarkan serangan yang lebih besar Jika Israel melakukan pembalasan Israel telah meningkatkan kesiapan militernya dengan dukungan dari sekutu internasional Untuk menghadapi potensi serangan lebih lanjut dari Iran Namun situasi tetap tegang dan potensi eskalasi lebih lanjut di kawasan ini sangat besar Situasi ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan Israel Yang telah terlibat dalam rangkaian serangan dan balasan sepanjang tahun 2024 Serangan balistik Iran pada Oktober ini dua kali lipat lebih besar dari serangan serupa pada April 2024 Menunjukkan skala ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut Dengan keterlibatan langsung kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutu regional lainnya Konflik ini berpotensi berkembang Menjadi krisis yang lebih luas di Timur Tengah Dengan dampak yang meluas Baik secara politik maupun keamanan global Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya InsyaAllah Saya Muhammad Isdian Mutaqin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton